Hai kawan selamat ketemu kembali dengan saya dari channel Surya Miranto kawan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai printer tidak muncul pada device n printer jadi disini di bagian sini ya ini printer tidak muncul dari nama printernya tidak muncul pada device n printer apa yang menjadi penyebab terus kemudian Bagaimana cara untuk menangani atau untuk mengatasi hal ini supaya nama printer itu muncul pada device n printer kita akan membahas mengenai ini dan kebetulan saya juga sudah menyiapkan yaitu peta seperti biasa saya sudah menyiapkan peta sini pembahasan kita akan mengerucut di bagian ini printer tidak muncul pada device n printer nah eh apa yang melatar belakangnya hal ini jadi saya akan membicarakan mengenai setiap hardware yang dipasangkan termasuk printer dalam hal ini tanda awalnya apa itu ada nanti saya akan tunjukkan terus kemudian jika tanda kemunculan hardware baru itu tidak muncul ya tandanya tidak muncul itu apa yang perlu dicek kemudian kita juga akan membahas mengenai device manager kemudian kita juga akan membicarakan di dalam instalasi hardware baru karena printernya tidak muncul berarti kita juga akan melakukan pengecekan terkait dengan instalasi syaratnya instalasi bagaimana saya akan membahas juga mengenai hal ini kemudian cara install yang benar seperti apa kemudian progress untuk installnya kemudian nanti ada notifikasi akhir kemudian cek device n printer sampai nanti akhirnya muncul nama dan finish kita akan membahas seputar ini ya seputar ini semoga penjelasan kali ini dari saya terkait dengan printer tidak muncul di device n printer tadi pada ini ya device n printer harusnya nama-nama printer itu muncul ya seperti ini nah seperti ini namanya banyak gini tetapi printer yang akan digunakan itu tidak muncul di sini ya sehingga kita tidak bisa menggunakannya kita akan bahas ini dan kita memasuki kepada tahap awal ya apabila nama tidak muncul sebenarnya tanda awal pada saat proses pemasangan itu ada tanda awal yang bisa kita perhatikan yaitu disini setiap hardware yang dipasangkan setiap hardware yang dipasangkan sebentar nah oke ini ya setiap hardware yang dipasangkan akan keluar new hardware found new hardware kemudian tempatnya di tempatnya di pojok kanan bawah tempatnya di sebelah mana tempatnya di sebelah sini ini di pojok kini ya nanti disini biasanya keluarlah imitnya seperti apa ini sudah tak siapkan nah gambarnya seperti ini seharusnya printer pada saat dipasang pada saat proses awal penancapan kabel USB ya itu pasti muncul yang namanya ini found new hardware kemudian ini nama alat yang dipasangkan di bagian bawah ini harus ini ya apabila ini tidak muncul apa yang harus di cek nah ini harus muncul ya jadi dari sini tadi di pojok kanan bawah itu harus muncul apabila tidak muncul tanda found new hardware itu apa yang harus di cek jika tidak muncul tanda nah ini apa yang harus di cek ini adalah Anda mencoba memindahkan kabel memindahkan port USB jadi kabelnya itu dipindah port USB nya baik di laptop atau di komputer tempatnya seperti apa nah ini akan saya tunjukkan nah ini penampakan laptop ya laptop di bagian sisi yang ada port USB nya nah disini ada port USB ini disini ya ini port USB ini juga port USB apabila pada tahap awal Anda memasangkannya disini ternyata nama printer itu font new hardware tidak muncul coba pindahkan kabelnya kabel USB nya disuit ke bagian ini ini kalau di laptopnya misalkan dia awalnya dipasang disini kemudian tidak muncul coba dipindahkan ke sini atau di sisi sebelahnya intinya bahwa port USB harus dipindahkan ini saya hapus nah kalau di komputer di bagian mana saya tunjukkan ya kalau di komputer nah ini di komputer nah ini port USB nya ya disini seandainya misalkan Anda memasangkan port USB awal disini dan ini tidak bisa coba pindahkan ke sisi sebelahnya ini disini ya atau di bagian bawahnya ini ya untuk pemasangan kabel USB pada port USB sebaiknya Anda memilih port USB yang kecepatannya minimum minimum USB 2 jadi untuk untuk komputer tipe-tipe tertentu terutama yang tipe agak lama itu jangan ditancapkan di port USB bagian depannya di front front USB namanya jadi dicolok di bagian depan itu kecepatan USB nya tidak secepat bagian belakang sini ya jadi ditancap di bagian belakang seandainya masih font font new hardware nya tidak keluar ini coba dipindahkan ini untuk di komputer apabila tanda awal tidak muncul nah kemudian seandainya sudah dipindahkan tetap tidak mau Anda coba cek kabel USB nya ya cek kabel USB pastikan kabel yang terpasang itu kondisinya memang benar-benar bagus nah ini kabel USB nya seperti ini karena kabel USB ini juga rentan sekali mengalami kerusakan kadang ketekuk atau apa dia ada yang putus ya dia ada empat jalur ini disini ada empat kabel yang menghubungkan dari printer menuju ke laptop atau ke komputer kalau misalkan anda ragu apakah kabel ini jalan ataukah tidak anda bisa menggantikan kabel USB yang benar-benar jalan jadi pinjam dari printer yang lain ditancapkan disitu sampai nanti font new hardware nya itu keluar tulisan font new hardware itu keluar karena ini satu keharusannya oke kalau sudah sudah kabel sudah kemudian port sudah kemudian cek juga di device manager device manager device manager nya seperti apa nah device manager seperti ini caranya masuk anda bisa melewati ini klik klik ini ya start kemudian my computer klik kanan property ya seperti ini jadi dari start kemudian my computer klik kanan property kemudian nanti di klik disini ya nah nanti akan muncul seperti ini seperti ini harusnya pada saat font new hardware itu muncul akan keluar seperti ini tuh seperti ini ya order device nanti keluar namanya biasanya ada tanda tanda seru atau tanda tanyanya ya ini yang menunjukkan hardware itu sudah sebenarnya sudah tersambung tinggal nanti driver nya saja yang dibenerin atau dipasangkan nanti anda harus mengecek juga device manager caranya seperti tadi yang saya tunjukkan jadi dari start masuk ke my computer klik kanan property kalau di Windows 10 bagaimana Windows 10 tinggal diketik aja di mode brush 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 nya sini diketik aja control panel ya control panel atau diketik komputer kemudian nanti muncul seperti ini langsung di klik kanan kemudian pilih property pokoknya yang ada komputer atau my computer di klik kanan kemudian property nanti akan keluar device manager seperti itu baik Windows 7 Windows 10 maupun Windows 11 itu sama karena pada dasarnya adalah sama hanya mungkin fitur dan tempat-tempatnya yang berbeda oke kita sudah membahas mengenai device manager nah ini harus keluar nama ya terus diperhatikan apabila sudah keluar kemudian perhatikan juga syarat install kemudian nantikan anda menginjak pemasangan ulang untuk software driver nya nah software driver sebelum anda memasangkan eh jangan hubungkan dulu unit printer dengan laptop atau dengan komputer ini sudah dituliskan pada pada saat proses instalasi di awal ini saya bacakan di sini ya nah ini ini saya bacakan apabila driver itu di jalankan driver nya driver yang anda download baik itu dari CD ataupun dari software yang di download dari internet akan keluar seperti ini welcome to the printer driver setup program this program will install printer driver on your computer before executing the setup program disconnect the printer kapel from the computer ya atau laptop and exit on running program nah jadi sebelum sebelum apa ini programnya dilakukan setup atau instalasi disconnect dulu jadi printer kapel itu dilepas dulu ya pokoknya jangan sampai terkoneksi seandainya sudah menancap semuanya kabel power sudah menancap di printer kabel USB juga sudah menancap sudah terhubung antara printer dan dan apa dan komputer atau laptop tombol ini tombol power on pada printer itu posisi mati ya jadi posisikan printer mati atau printer jangan terhubung dulu dengan laptop atau dengan komputer ini syarat ini supaya proses instalasinya nanti bisa berjalan dengan lancar ya ini yang perlu menjadi catatan jadi jangan menancapkan dulu hampir semua printer yang menggunakan sistem koneksi dengan USB itu syaratnya sama jadi jangan menghubungkan dulu antara printer dengan laptop atau dengan komputer ini ini sudah kemudian kita menginjak ke proses instalasi driver instalasi driver menyiapkan driver nya ya ini ya instalasi driver menyiapkan driver kemudian siapkan CD atau download nah kemudian sebelum anda melakukan download cek dulu Windows Windows anda harus dicek serinya apa tipenya apa misalkan itu Windows apa Windows 10 atau Windows 11 atau Windows 7 Windows 8 di cek ini juga untuk tipenya tipenya 64 atau 32 caranya mengecek bagaimana jadi di kontrol panel sistem di kontrol panel sistem nanti keluarnya seperti ini saya tunjukkan nah nanti keluarnya seperti ini ya ini di kontrol panel sistem and security kemudian sistem anda mencari kontrol panel diketik aja seperti ini kontrol panel kemudian sistem and security kemudian sistem nanti akan keluar tampilan seperti ini nah di sini sini akan menjelaskan bahwa ini oh ini Windows 10 oke kemudian tipenya apa tipenya adalah 64 bit nah kalau anda mau mencari software driver nya anda harus menyesuaikan dengan ini misalkan Windows 10 64 ya pilih 64 misalkan Windows 10 tapi 32 ini pilih yang cari yang 32 di list driver nya dari printer yang bersangkutan ya paham ya ini ya kemudian ini pada saat proses install nanti ada ada notifikasi untuk menghubungkan nah seperti ini ini akan saya jelaskan nah ini nah ya setelah nanti proses instalasi jalan printer akan memberi ketahukan bahwa connect the printer and the printer and the computer using USB cable and turn on the printer jadi baru setelah software itu dijalankan ini diminta untuk menancapkan terus kemudian yang kedua disuruh melakukan tunggu ini ya please wait for the while until the printer is detected nah dia nanti akan memberitahu ini tinggal ditunggu nah kemudian setelah prosesnya jalan prosesnya jalan dia akan memberitahu nanti seperti ini installation of the printer driver is complete successfully ya klik the complete tune the exit the setup program ya klik complete nah ini adalah tahapan pada saat apa pada saat proses instalasi software drivernya notifikasi akhir sudah kemudian nanti tinggal di cek device and printer cek device and printer tempatnya di kontrol panel ini printer atau device and printer ya tempatnya di anda bisa melihatnya di kontrol panel ini hasilnya seperti ini tuh ya namanya ini akan keluar ya harusnya kalau mekanisme tahapan pengecekan dari awal itu dilakukan dengan benar eh pada saat awal menancapkan kabel itu sudah printernya di on kan dulu ya kemudian kabel di tajep itu keluar dia new hardware font berarti dia sebenarnya sudah bener itu karena sudah muncul berarti laptop atau komputer itu mendeteksi adanya pemasangan hardware baru baik itu printer atau hardware yang lain ya itu pasti akan memberitahu kan oke ya kawan ya tahapannya seperti itu kalau anda melewati tahapannya dengan benar jadi di cek dari depan itu sudah benar langkah-langkahnya pasti yang namanya ini ya printer tidak muncul di device and printer ini tidak akan ditemui seperti ini demikian juga misalkan itu sudah di install pak sudah jalan hari kemarin jalan tapi hari ini kok gak bisa nah di cek saja dari kabelnya dan dari port USB nya di cek pasti seputar itu nah mungkin penjelasan saya bisa diterima ya kalau misalkan ada yang kurang jelas terkait dengan 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 apa yang saya sampaikan terkait dengan printer yang tidak muncul pada device and printer pada device and printer disini ya harusnya kan muncul ini ya device and printer nanti harusnya muncul seperti ini semoga penjelasan saya dari awal dari awal sini tadi ya sampai sini disini itu bisa memberikan gambaran kalau seandainya nama printer tidak muncul pada device and printer itu apa yang harus dilakukan pengecekannya semoga anda paham dan semoga apa yang saya bagikan dalam video kali ini memberikan manfaat untuk kawan-kawan semuanya terima kasih yang masih setia untuk menonton saya di channel Surya Miranto harapan saya adalah channel ini bisa memberikan manfaat untuk untuk kawan-kawan semua yang yang mengalami terkadang printernya itu bermasalah ya ya terkait dengan printer komputer dan laptop coba silahkan cari-cari di channel saya mungkin bisa menemukan seputar tip dan triknya bagaimana cara memperbaiki peralatan yang sedang sedang terkendala oke terima kasih kawan sudah berkenan untuk menonton salam sehat untuk anda semua terima kasih dan sampai bertemu kita ya di video saya yang berikutnya salam sehat dan semoga anda senantiasa berbahagia dan sehat selalu semoga rezeki dimudahkan untuk anda dan diberikan kelanjaran dalam setiap usaha yang anda lakukan amin yuk bye bye